Oke, kita kembali lagi di Triksi Toy Surabaya Kali ini kita membahas sebuah mobil lagi dari Yukita Ini Yukita Bulldozer ya, Bulldozer Nih, kita tunjukin dosnya dulu Kodenya 860, ukurannya bisa dilihat sendiri 100 x 5, 8,5 x 46 cm Ya, ini harga dulu ya, harganya Rp 2.200.000 Di harga Rp 2.200.000 Ini, apa aja sih kelebihannya ya Oke, kita mau bahas satu-satu Ini Rp 2.200.000, bannya masih plastik ya Ya, ini kelebihannya memang bukan di ban-ban karet ya Atau spek ya, cuman kelebihannya memang di mainan mekanis-mekanisnya Nah, kita mau jelasin Ini depan belakang ada mainan mekanisnya Di depan ada bulldozernya gini ya Belakang itu ada kayak ekskavatornya ya Terus ini sudah dilengkapi dengan Apa namanya, remote ya Remote-nya seperti ini Ya, cuman remote ini hanya mengendalikan kanan-kiri maju-mundur Musik lakson Terus manual injak ya, ada di sana Terus ini Nah, ini Nah, di sini on-off-nya ya, kelihatan Sama maju-mundurnya ada di sini Ya, maju-mundur on-off Musik-musik Oke, nah Dari sini Mobil ini memang ukurannya tidak terlalu besar ya Ini ukurannya termasuk Ya, kalau secara keseluruhan besar Secara keseluruhan besar Maksud saya Bangku kemudinya tidak terlalu besar Itu kapasitas satu anak Memang ini tujuannya adalah Mainan teknik ya Mainan teknik Nah, terus kemudian ini sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman ya Ada stiker Yukita di sininya Jadi saya jelasin kunciannya ya Oke, coba Ya, itu kan di posisi di kunci ya Nah, kalau di loss dia bisa sampai bawah Nah, dia cut sampai atas lagi baru di kunci Nah, dia cekat gini Atasnya coba Nah, mainannya kayak gitu ya Oke Nah, bisa kanan-kiri juga Saya agak mundur dikit Kanan-kiri lagi Nah, mainannya bisa gitu Ya, jadi kursinya pun Ini bisa dibalik seperti ini ya Kursinya bisa dibalik seperti ini Jadi menghadap Ke yang bagian Excavator ya Jadi modelnya bisa seperti ini Jadi bisa Two in one Bisa main menghadap sana Bisa main menghadap sini Ya, kalau seperti ini kan dia bisa Mainan ininya ya Nah Mainan ininya sambil duduk Jadi bisa dibilang Mobil ini termasuk Two in one Cara bermainnya Ya, saya rasa ini merupakan Pilihan yang Sangat menarik sekali Cuman kalau menghadap belakang Memang kondisinya Dia tidak bisa jalan ya Mobilnya ada Ya, pakai remote lah Kalau mau jalan Manual Jadi penggunaannya Kalau menghadap belakang Karena kan tidak bisa Apa namanya Pedal gasnya disana Setirnya disana ya Oke, sekarang kita bahas Yang bagian depan Oke Bagian depan ini Saya jelasin dulu Di bawah sini tuh ada ceklekan Nah, ceklekannya dibuka Terus habis gitu Setelah dibuka Dia bisa turun Ya, bisa turun kayak gitu Coba turun naikkan dulu Nah, bisa naik turun kayak gitu Turun lagi Nah, bisa gitu Terus habis gitu Ada kuncian lagi Sebenernya Ininya dipasang dulu Kuncian ini Terus kunciannya ini Di sebelah Sini Kelihatan ya Ada hitam-hitamnya Nah, dorong ke atas Nah, setelah itu Didorong ke atas Ininya bisa kayak gini Nah, asik ya Ya Jadi Kalau sudah Dikunci lagi Terus Ini juga Cup-nya Cup atasnya ini Ini bisa dilepas Sebentar lagi Saya tunjukin ya Saya tunjukin Jadi bisa dilihat Dari barang ini Mainan mobil lagi Ini sebenarnya Banyak variasinya Memang mobil ini Tidak mengadepankan Apa ya Bobot maksimum Terus Habis gitu Kenyamanan berkendara Karena Bannya sudah karet Bukan itu yang ditonjolkan Tapi yang lebih ditonjolkan Dari barang ini adalah Mainan Mainan teknisnya Ya Oke, sebentar Ini tak lepasnya dulu Sebentar lagi Kita tunjukkan Atau langsung aja Cara ngelepasnya Itu Sekrup-sekrupnya Ini kebetulan Tidak disekrup ya Kalau disekrup Sudah tidak bisa Ya Dilepas kayak gitu Terus Ada penutupnya ini Nah itu Ada penutupnya Pasang aja Untuk nutupi Nah, jadinya Rapi Ya Kalau sudah tutup gini Ini kan rapi ya Nah, bisa dilihat Nah, kayak gini Mainan depan belakang pun Juga Lebih Leluasa ya Menurut saya Lebih leluasa Lebih Inilah Anak-anak Lebih happy lah ya Ya, karena Tidak ada penghalang-penghalangnya lagi Oke, saya rasa cukup ya Review kami Mengenai Yukita Bulldozer ini Semoga bisa memberikan Gambaran buat teman-teman Yang ingin membeli Mainan mobil lagi Yukita Bulldozer ini Oke, sekian dan terima kasih Jangan lupa like Dan tombol subscribe-nya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!